Selamat siang Bapak Ibu Rekas Jawa, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Nisjiannya Hairinisa dapat bergabung bersama-sama di kesempatan ini untuk membagikan informasi dan pengetahuan apa sih sebetulnya batuk. Nah, kalau kita lihat batuk itu adalah mekanisme respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing, baik itu papikel, cairan, kuman, yang ada dari paru-paru kita dan ada di seluruh nafas. Nah, batuk ini dapat meminimalisir bahan toksik yang terhiru. Namun ternyata batuk ini menjadi salah satu tanda penyakit jika durasi waktunya atau gejala yang dirasakan ternyata tidak normal atau tidak terjadi hanya saat itu saja, berlanjut hingga beberapa tahun. Nah, ini adalah prevalensi yang terjadi, prevalensi secara internasional tentang bagaimana hubungan prevalensi dan gejala batuk anak. Nah, dari data global di 7.670 anak di antar usia 1 sampai 18 tahun, ternyata 10% dari anak-anak iji ternyata mengalami batuk yang lebih sering dari anak-anak lain seusianya. Mungkin bapak ibu juga yang punya anak yang udah mulai sekolah, suka bingung, kenapa ya anak saya baru seminggu sekolah, batuk. Bulan depan, batuk lagi. Tapi, ternyata prevalensinya cukup lumayan ya, 10% ini terjadi, batuknya ini lebih sering dari anak lain seusianya. Kemudian, 69-70% batuk disertai dengan flu atau pila, dan 34-55% batuk tanpa ada gejala lain, tanpa ada gejala pila, dan kemudian 25-26% batuknya ini ternyata dominan terjadi di malam hari. Nah, bagaimana setelah di Indonesia? Ternyata di Indonesia menurut risiko-risiko tahun 2018, prevalensi batuk akut yang tersering terjadi di infeksi saluran pernafasan atas. Nah, pada populasi anak usia 0 sampai 14 tahun, ternyata mencapai 6,76% itu terkena batuk tanpa riwayat ispa sebelumnya. Jadi, kasus baru ya, 6,76% terjadi tanpa riwayat, dan 11,23% itu terjadi batuk dengan riwayat ispa sebelumnya, di mana data ini dihasilkan dari diagnosis dokter. Nah, batuk sendiri sebetulnya berdasarkan lama durasinya itu dibagi menjadi dua. Ada batuk akut yang terjadi kurang dari dua minggu, dan sebagian batuk kronik itu terjadi lebih dari dua minggu. Ada juga batuk kronik berulai yang biasanya terjadi minimal 3 sampai 4 kali dalam setahun. Nah, menurut IDAI Cuff Guidelines tahun 2017, ternyata di kasus batuk akut itu ada 35 sampai 40% anak usia sekolah dapat mengalami batuk hingga 10 hari setelah amitan atau onset pertama kali. Hari ini anak-anak misalnya sekolah, kemudian pertolongan oleh temannya di sekolah 10 hari. Nah, ada jangka sampai 10 hari mengalami batuk, nah kalau dikurang dari dua minggu kita sebutnya batuk akut. Sedangkan batuk kronik itu terjadi pada 10% anak usia prasekolah itu dapat batuk ternyata hingga 25 hari setelah infeksi pertama. Sedangkan batuk kronik tadi sudah saya jelaskan bahwa ini terjadi ketika batuk itu berulang minimal 3 kali dalam 3 bulan. Jadi misalnya dalam 3 bulan sekali, kemudian 7 bulan lagi batuk lagi, kemudian batuk lagi ya, mungkin ini akan jadi sebuah kejadian ya. Karena anak saya juga seperti itu ketika awal-awal dari masa pandemi, kemudian sekolah, masuk lagi sekolah, kok anak-anak itu mudah sekali ya ternyata kena batuk, kenapa ya? Nah, ini yang harus ditelusuri apakah batuknya ini penyebabnya apa, apakah termasuk akut atau memang termasuk kronik berulang. Nah, kalau kita membicarakan tentang batuk, apa sih sebetulnya penyebab batuk pada anak? Yang paling sering adalah memang batuk akut ini sebagian besar disebabkan oleh virus. Kalau misalnya bapak ibu mungkin baru pertama kali melihat anak sekolah lagi terus batuk lagi, batuk lagi ya. Dan ini apakah memang karena virus ya? Kalau misalnya dalam kurang dari 2 minggu kita coba kasih obat dalam 2-3 hari, sembuh dengan makan yang bergizi, itu sebetulnya kalau batuk yang disebabkan oleh virus, dia akan membaik ya dengan sendirinya, sesuai berhentinya proses inflamasi. Jadi artinya batuk ini bisa jadi self-limiting basis. Dan batuk akut juga bisa disebabkan karena mereka anak-anak yang dewasa itu menghirup zat iritatif. Dari asap rokok, debu, atau mungkin ada benda asing yang masuk tersedak ke dalam. Mulut kita. Nah, sedangkan kalau kita bilang ketika batuk akut, batuk ini terjadi lebih dari 2 minggu, maka kita harus mulai mencari kira-kira kenapa penyebabnya batuk ini bisa menjadi batuk kronik. Nah, menurut ideikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017, ternyata penyebab batuk kronik itu berdasarkan usia kita bagi menjadi tiga. Ada kelompok bayi, anak prasekolah, dan anak usia sekolah. Dimana kalau ternyata anak lahir dengan kondisi tracheomalasia, kemudian ada infeksi, mereka akan ada gangguan pengasbasan, dan dalam jangka waktu 1 tahun terus batuk berulang-ulang, itu mungkin ada masalah kongenital. Kita bisa lihat juga apakah anak-anak ini punya riwayan asma atau tidak, terjadi pneumonia atau tidak. Nah, ini juga berlaku untuk anak-anak kelas sekolah dan usia sekolah, dan kita harus cari tahu penyebab batuknya apa. Dan yang paling penting mungkin Bapak Ibu tidak sadar ya, bahwa ternyata anak-anak ini bisa menjadi prokopasif. Prokopasif adalah mereka tidak berokok, tapi mereka mendapatkan atau menghirup paparan asap roko dari lingkungan di sekitarnya, sehingga bisa men-develop batuk ini menjadi batuk prolik. Nah, secara berdasarkan jenis, batuk itu kita bagi menjadi dua. Batuk pendahat atau productive cough, dan batuk kering atau non-productive cough. Ciri-cirinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman dengar dari katanya saja, pasti sudah terbayang ya, batuk dahat berarti ada dahat yang keluar dari saluran merupas kita, atau kalau misalnya batuk kering sama sekali ternyata dia ada pendahat. Nah, ini ciri-ciri untuk productive cough, ternyata saluran pernafasan kita lebih lembab, intonasi batuknya rendah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah nih ada anaknya, kalau anak saya pernah kena batuk berdahat itu, kalau saya bilang sebutnya batuk todok, jadi suaranya tuh berat sekali, berat sekali. Nah, ini batuk productive cough, dengan intonasi batuknya itu cukup rendah suaranya. Kemudian dahat dan lendir banyak keluar dari penggorokan, begitu saja. Sedangkan non-productive cough itu, bentuk batuk kering, dan intonasi batuknya itu lebih kencang, makin, ini karena penggorokannya tak cip gitu ya, kering gatal. Nah, tentu saja biasanya batuk kering ini, tidak ada dahatnya, atau mungkin ada, tapi sedikit sekali lendir yang keluar dari saluran pernafasan. Nah, ini adalah kategori obat batuk secara general, yang biasa kita bisa pakai, bisa gunakan di apotek, dan kita bisa lakukan semua medikasi langsung di apotek. Yang pertama adalah demulcent, atau pelega penggorokan. Demulcent ini isinya bisa lasingias, half drops, lintesis syrup, guliserin, liporize, ini termasuk dalam golongan demulcent. Kemudian ada golongan mukolitik, yang contohnya adalah bromhexin, ambroxol, carbosustain, carbosustain, kemudian ekspektoran, contohnya guifinesin, dan untuk obat batuk kering itu ada antitusib, yang termasuk gunungannya ada opioid kodein, atau non-opioid, dan redoxinometrofen, dan biasanya ditambah dengan antihistamin, baik itu clorfeneramin, CTM, ataupun difenhydramin. Dan untuk kasus yang mengalami sesak nafas, biasanya juga dokter akan meresepkan ajupan antitusib, berupa broncodilator, misalnya short-eyed pain, betagonis, golongan sabar, atau misalnya golongan laba, atau jika diperlukan bisa juga diresepkan antitusib. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat bahwa ternyata, pilihan obat batuk berdahan itu biasanya kombinasi antara dekolitik dan ekspektoran, plus jika ada sesak nafas, maka diberikan ajupan antitusib. Terima kasih telah menonton!